Halo sahabat inspirasi, dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan saya Denny Budiman. Pada episode kali ini, saya akan menampilkan suatu keluarga nomadik lirang yang tinggal di kebunungan pengerbatu. Dia melakukan perjalanan yang sangat sulit dengan membawa tiga orang anak yang masih kecil-kecil. Bagaimana keseluruhannya? Kita saksikan video berikut ini. Let's go. Lihat guys, tampak di bagian yang sangat cerah ini adalah suatu pemukiman warga nomadik lirang. Dia berencana melakukan perjalanan menuju ke tujuan yang mereka akan dituju di membawa tiga orang anak yang masih kecil-kecil. Di sini dilihat, bisa dilihat ada anak bayi ya, lalu balita yang dimasukin kepada keranjang bayi. Ini akan digendong nanti sama ibunya dan ini merupakan tradisi unik warga Iran untuk membawa bayi yang masih kecil. Atau anak yang masih kecil. Nah ini anak yang usianya lebih sekitar dua tahun ya ini ya. Dimasukin ke dalam tas ya. Tas yang dibawahnya dikasih lubang, sehingga bisa digendong dengan oleh bapaknya. Yang masih bayi menangis. Dan dilihat sama kakaknya, yang juga masih kecil. Bapaknya menggoyang-goyang keranjang bayi itu, sehingga mengeluarkan suara gemirincing. Dengan buayan, gerakan ayunan membuat si bayi bisa tertidur. Lihat guys, kondisinya seperti ini. Di belakangnya ada kunung batu. Dan di depannya ada halaman hamparan rumput yang hijau. Dan di depannya adalah ada sungai yang cukup besar. Dan airnya pun cukup deras juga. Ini kondisi halaman yang seperti itu harus benar-benar pengawasan anak harus benar-benar dilakukan. Karena bisa jadi anaknya berlari ke depan dan bisa jatuh airnya terperosok ke dalam sungai yang di depannya. Oh, yang satu lagi digendong sama siapa itu? Ibunya juga atau kakaknya? Yang pasti mereka membawa tiga orang anak yang masih kecil. Itu bapaknya di depan, membawa anak laki-laki. Ada empat orang dewasa dengan tiga orang anak-anak yang masih kecil. Kalau dilihat dari sisi visual ya, yang dibawa sama bapak ini dengan kondisi yang seperti ini rasanya kurang mengenakan bagi anak yang digendong. Dibandingkan sama, nah ini yang digendong sama wanita ini nih. Ya, lebih mantep. Ini medan perjalanan yang seperti ini, jalur jalannya. Dia menyusuri samping sungai. Wih, lihat guys. Ini kondisinya, jalan yang dilaluinya sangat sempit dan kondisi kemiringannya yang sangat terjalin. Kalau kurang hati-hati, ini berisiko terpeleset dan jatuh ke bawah. Dan bisa menimbulkan cedera atau bahkan kematian. Untung ada tali pengaman yang sengaja dipasang untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan sehingga jadi alat untuk berpegangan. Waduh, ini luar biasa. Setiap, setiap kali melakukan perjalanan, dia melakukan jalur yang seperti ini. Dan memang kondisi area pemukimannya sangat memungkinkan, karena dia tanahnya agak lampang dan rata. Kemudian ada tumbuhan, ada tanaman, ada pohon juga yang tumbuh di situ. Sehingga untuk memungkinkan untuk dijadikan tempat istirahat bagus. Cuma, jalur jalannya ini yang harus seperti ini. Jadi jauh kemana-mana. Bisa dibayangkan ini, kalau melakukan persalinan, kondisi hamil tua, ini bagaimana gitu? Tadi saya belum kebayang. Atau mungkin dia sudah terbiasa melakukan proses dengan dibantu hanya dengan orang sekitarnya, oleh suami atau orang tua. Tapi nyatanya, anak mereka cukup banyak dan sehat-sehat juga. Oh, tadi si bapaknya ngebantuin yang lain, ditaruh dulu anaknya. Dengan kondisi kehidupan yang seperti ini, dengan medan yang seperti ini, tidak menyurutkan warga Iran untuk memiliki anak yang banyak. Sehingga, dengan kondisi seperti ini, tetap dia bawa dan dia itu mau kembangkan bersama. Ya, untuk regenerasi keturunannya juga. Ini menurut saya, ini sangat luar biasa dari sisi fisik dan mentalnya. Meskipun wanita, dan dia pun harus membawa tunggangan entah itu anak ataupun barang, dengan penuh keuletan dia lalui saja. Tapi yang bikin salut, wanita-wanita di sana semua memakai hijab dan menggunakan pakaian yang rapih. Meskipun tinggal di pegunungan yang seperti ini, guys. Wah, ini jalur kayak giling. Apakah mungkin karena sudah terbiasa, melalui hal yang seperti ini menjadi tantangan bagi mereka. Dan apabila bisa melalui itu, ada kepuasan tersendiri. Kita tidak tahu. Karena banyak kasus mereka itu pergi ke kota hanya untuk belanja yang tidak banyak, tetapi dengan melalui perjalannya seperti ini dan bareng-bareng gitu, perginya bareng bersama seperti ini. Jalannya jalan begitu sempit, miring. Kalau tidak hati-hati, bisa terpleset, coba lihat ketinggian seperti ini. Bagi kita yang terbiasa hidup di kota, yang mungkin tidak pernah melalui jalan yang seperti ini, sekalian lewat kayaknya sudah kapok. Ya, guys. Pijakannya sebegitu ininya. Ini yang berpegang pada tali yang dibentangkan. Yang dikhawatirkan itu media yang dipijak, itu tanah ataupun batu ya, batu gunung. Takutnya bisa ambrol juga, berisiko di saat dipijak dan akhirnya tergelincir gitu ya, masuk jatuh. Luar biasa. Luar biasa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagi kita yang awam ya tentang demografi kondisi alam di Iran karena masih banyak juga lahan-lahan tanah yang masih lapang jalan-jalannya pun tidak seperti ini tapi mereka masih memilih tempat yang seperti ini ya dia tinggal di suatu pemukiman yang harus dilalui dengan jalan yang seperti ini karena yang kita lihat juga di tempat pemukimannya tidak ada juga ladang perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya macam tanaman tomat atau apapun itu dan dia untuk mencari tetap harus melewati akses ini dan mereka memang terlihat ada yang berternak ya kambing ayam kita kebayang lah bagaimana dia membawa bibit-bibit kambing atau ayam dengan jalur yang seperti ini dan ini justru jadi daya tariknya gitu uis kemeringan seperti itu selamat menikmati dia harus menyebrangi dan meloncat untuk bisa mencapai batu yang di depannya wah jalurnya seperti ini selamat menikmati ini sayangnya sungainya kurang jernih ya agak coklat gini warnanya kalau jernih wah bayang buka coklat begitu ya kayaknya tercampur dari tanah-tanah yang tertikis ya selamat menikmati selamat menikmati dan ini untuk sampai kepada tujuan yang akan dicapai masih masih jauh guys untuk sementara mereka istirahat dulu dan anak baginya kebetulan lagi nangis mungkin ingin minum atau ingin nyusu setelah setelah istirahat mereka harus melanjutkan perjalanan kembali dikhawatirkan takut keburu sore dan malam karena sudah pasti ini akan gelap akan lebih sulit lagi untuk melakukan perjalanan selamat menikmati yang laki-laki dia berjalan paling belakang sambil mengawasi dan memastikan yang di depannya aman dan selamat waduh posisi kayak gini kurang kurang ngepas si anaknya harus naik jadi ini jalan yang di bawah sudah tidak bisa harus naik karena sudah tidak ada yang rata lagi wih ini kemiringan sekitar 75 derajat ini kalau kondisi hujan dan licin karena ini kan batu yang berlumut selamat menikmati wah lumayan juga ini tingginya sekitar 15 meter kali ya 10 atau 15 meter gila coba kalau yang biasa panjat tebing mungkin hal yang mudah sebenarnya mereka kan bukan oh ternyata ada anak perempuannya yang sudah gede sehingga dia membawa perbekalan sebabnya kasih tahu pijakannya kemana terima kasih Terima kasih. Jalanannya di samping sungai yang besar. 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 Oh, mungkin sudah ditunggu sama suaminya wanita ini. Suaminya menggendong anaknya yang perempuan diganti. Dan akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Sekarang yang dewasanya lima, anak kecilnya tiga. Dan mungkin sekaligus yang di depan sebagai penunjuk jalannya. Jalanannya di samping sungai yang terdapat. Dan jumai yang terdapat. Jalanannya di samping sungai yang terdapat. Jalanannya di samping sungai yang terdapat. kebatuan lagi, dan samping kiri, samping kanannya juga sangat curang, ini akan sangat berbahaya. Yang di depan kayaknya laki-laki ini sudah hafal benar jalur yang enak untuk dilaluinya. Karena memang harus melalui gunung ini. Ada jenis tumbuhan yang memang bisa tumbuh di batuan, di selah-selah batu yang harus melewati jembatan kayu dari batang pohon. Yang di depan itu mungkin sekaligus sebagai penunjuk jalan. Ini seperti, ada yang dia hati, gerimis gitu apa ini tuh? Uis, si bapa ini minu suara. Nah kalau ini nih akhirnya nih cukup cernih nih. Nah ini nih jalur yang paling menakutkan, coba lihat. Kalau lihat ke bawah aja, aduh. Sasis jalan seperti ini. Ini agak jalur lah ini. Ini dia lebih memilih jaraknya agak jauh nih. Jadi ada pegangan. Untung aja nggak licin. Ini kalau licin, waduh bahaya banget. Tuh kan? Kalau ini kan ada pegangan. Ini kemiringan sekitar 80 derajat nih. 80 sampai 85. Gila gitu. Sekitu tingginya. Oh. Makanya tadi si bapak ini, dia lebih dulu karena supaya dia mencari dan bisa membantu. Untuk. Untuk. Untuk yang menangkap. Wah. Akhirnya. Akhirnya masuk ke sepatu. jaringan nyaman juga tuh oke sepatu kaosnya basah wih dicin loncat lagi oh sengaja si bapak ini bawa kayu tuh buat seperti ini buat pegangan buat kesimbangan buat yang loncat dari tadi perjalanannya cukup menantang ya terjal dan sangat berisiko gak ada jalan yang mulus-mulus aja ini kalau sepatu kena air pun bisa lembab tuh kaki tuh apalagi sampai perjalanan lama bisa lecet wih lihat guys dia menaiki melewati latang pohon ya kalau gak seimbangan bisa figurau ya disini kan perlu kesimbangan kalau berat ke samping juga kan bisa jatuh udah sampai diatas diatas pun jalannya masih seperti ini untung ada talin yang si tegangan kalau gak agak susah kalau disini super airnya bagus terus ya sumber air dari beberapa mata air sehingga mengalir ke sungai tadi yang besar ada tangga nah kalau kondisi game ini kalau gak ada tangga agak susah nih soalnya permukaannya bener licin rata gitu kalau tidak ada akses untuk nahi selamat menikmati ini bagus enak airnya dari tadi mereka belum minum ya wah harus naik lagi ini kebayang yang bikin tangganya bawahnya gimana ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sekarang di jalurnya jalan di di jalur di sungainya ini sumber mata airnya cukup besar kalau disini harus hati-hati karena batunya licin karena kena air dan dan Amin. Luar biasa ini medannya. Tidak. 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 Ibunya mereka. Dia tidak ikut kan. Ada satu orang. Dan pastinya mereka harus balik lagi nih. Masa ibunya ditinggalkan sendiri di pemikman yang dari awal itu. Nah ini sudah. Mungkin sudah mendekati ini. Iya. Ini sudah mendekati tujuan yang. Mau dituju. Karena sudah sampai ke pemukimannya. Mungkin dia berkunjung ya. Sama saudara. sekali. Tidak. Rupanya. Sini. Tidak. 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 Banyak banyak aneh. Nah disini sudah banyak pemukuman produk Oh dari tadi itu memang krimis memang Akhirnya demikian guys Mereka melakukan perjalanan Menurut satu tujuan dan tujuannya ini disini Dan mereka baru saja sampai Bisa saja ini rumah keluarga besarnya dia Demikian guys Perjalanan Perjalanan yang sangat penuh tantangan adrenalin Yang sangat terjang dengan pembawa tiga orang Anak yang masih kecil Alhamdulillah mereka tidak sampai ke tujuan Mudah-mudahan anda tertibur Sampai jumpa di episode yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh